Intro Blue Ocean Apa itu Blue Ocean? Teorinya bagaimana? Perhatiannya sudah tahu ya, mungkin teorinya belum tahu Blue Ocean itu simpelnya Dibagi menjadi dua, Cost dan Value Sebelah kiri Cost, sebelah kanan Value Cost itu apa? Cost itu apa? Biaya Nah, ini kepotong ya Saya bacakan Faktor apa saja yang dapat dihilangkan Untuk menang bersaing dalam jangka panjang Misalkan Setelah research Nyari kayu jati gak gampang Nah, kalau Anda mau menang bersaing dan Volumenya dimasalkan, gak mungkin kayunya jati Harus cari kayu ringan Kenapa? Kayu jati membutuhkan waktu 15 tahun Untuk panen Kayu ringan 3 tahun 5 tahun bisa panen Paham? Paham ya? Apalagi kayu-kayu olahan Oke ya Lanjut Nah, kurangi Faktor yang apa saja yang harus dikurangi Terutama yang membawani biaya Namun tak penting bagi pelanggan Ya, termasuk tadi kayu Kalau kayu tadi maksudnya dikurangi Ya, bukan hilangkan Yang dihilangkan tadi Ukiran Ukiran adalah proses produsinya Lama Pasti membebani Termasuk apa? Mebel yang tidak bisa dilepas Itu membebani Ikea membuat sofa pun bisa dilepas Jadi ngirimkannya tetap sama Datar Ya, dikirimkan Atau dibawa ke tempat mobil kita Bisa masuk Bayangkan kalau Anda punya Mebel kayu jati Nah, Anda perlu Ruangan sebanyak ini Ini Ditumpuk-tumpuk Kenapa? Karena kayu jati itu kan Tidak bisa di knockdown kan Cenderungnya ya Kebanyakan yang ukiran Tidak bisa knockdown Kalau knockdown pun tidak banyak beda Ya Nah, jadi untuk membuat Menyimpan sofa ini Anda membutuhkan space yang besar Kalau yang dibuat oleh Ikea Anda membuat satu sofa ini Bisa jadi cuma sekian Tingginya Ya, panjang sekian Ya Tinggal dipasang-pasang Kalau Anda tidak percaya Nanti cek di Youtube Sofa Ya Sofa Ikea Nanti Anda bisa lihat Sofanya Ikea Ya Knockdown juga Seru ya Baik Saya lanjutkan Nah, tingkatkan Faktor apa saja Yang perlu ditingkatkan Di atas standar kompetitor Yang ada Desain Ya Desainnya Image-nya Betul? Di image-kan Karena pada dasarnya Orang itu Tidak ngerti Mau beli mana Kalau tidak dijualin Ngerti ya Saya ambil contoh begini loh Kita semua dulu Tidak makan pizza Betul tak? Ya Terus diiklanin pizza Pizza Akhirnya kita makan pizza Padahal pizza itu ya Ya roti Kasih daging Podo wae Burger Roti Kasih daging Podo wae Gitu saja Gitu saja Terus sekarang Diiklanin apa lagi Beli juga Apa yang sekarang Yang lagi trend Makanan Makanan yang lagi trend Apa? Kebab Kebab udah lewat Itu loh Kue artis Kue artis ini Buat saya Agak sikit ngaco Pokoknya Kuenya sembarangan Yang penting Ditoping Terus dipromosikan Sama mereka Berlebih Pas begitu Nyoba Kecewa Ya Cuma gini doang Ya Itulah artis Oke lanjut ya Ciptakan faktor apa saja Yang belum pernah Ada di industri ini Sebelumnya Yang akan menjadi pembeda Di jangka panjangnya Ya tadi contohnya Yang jati itu Gak knockdown Ini knockdown Ya Terus Masangnya mudah Dan tidak perlu tools tambahan Tidak perlu obeng Gak punya obeng Gak usah Mereka nyediakan allen key Baik Saya lanjutkan Saya ambil contoh Ya Ini gak kelihatan ya Tulisannya reset Di atas Adanya reset Oke Contoh nih Merek A Gak kepotong nih Merek A Ini misalkan Industri fashion Industri fashion Merek A Bahan Kualitas nomor 1 Skala 0-5 0-5 Dia 5 Berarti bahan Kualitas nomor 1 Jahitan Nomor 1 Rapi banget Modelnya cakep Endorsernya Terkenal Kemasannya Cukup oke Karena kemasan Gak usah nomor 1 Kalau kemasan nomor 1 Gak dipakai juga Ya Tapi cukup Cukup elegan Harganya juga Nomor 1 Paling mahal Baik Ini buat kelas A Merek B Bahan 3 Jahitan 2 Artinya Bahan sama jahitan Biasa-biasa saja Tapi Dia Lebihkan di Model dan endorser Yang paling penting Dia paling murah Harganya 3 Oke Kemasan Dia pikir Gak penting Makanya Dia buat Udahlah Kemasannya 3 aja Merek C Ini buat Orang-orang Yang mementingkan Kualitas Gak penting Namanya Image Tapi penting Namanya Kontennya Ini fungsional Ini Gensional Perhatikan ya Ini saya Bedah Atau saya Belah menjadi Dua Yang bahan Dan jahitan Itu masuk dalam Kategori The benefit Benefit Yang disebut Benefit Rasional Rasional Benefit Yang ini Emosional Benefit Oke Nah Jadi Bahannya bagus Jahitan bagus Model endorser Kemasan Biasa saja Harga terjangkau Jadi istilahnya Kalau dia Memposisionikan dirinya Kualitas Nomor 1 Kualitas Bintang 5 Harga kaki 5 Itu kayak gini Paham ya Saya lanjut Kalau anda Mau menang Bersaing dengan mereka Kira-kira Mana yang akan Anda lebihkan Dibandingkan mereka Begitu loh Nah itulah Sebenarnya Pencarian Positioning Dari Diferensiasi Positioning Dihambil dari Diferensiasi Lanjut ya Nah Apa sih Wah Ini gak bisa dilebihkan Mas Udah Padat banget nih Persaingannya Gimana ya Aku buat seperti gini Bahan 3 Jahitan 4 Biasa saja Terus Modelnya 5 Kenapa Bahan 2 3 Karena orang Pada dasarnya Gak banyak yang ngerti Bahan mas Katun Combat 30S 40S 50S Emang katunnya Sama semuanya Orang gak benar-benar ngerti Ya Baik Bahannya 3 mas Jahitannya 4 Apalagi anak muda Gak ngerti bahan Model 5 Yang penting Model buat anak muda Keren Betul Endorser Dia sendiri yang jadi Endorsernya Ya Diutamakan orang itu Begitu Dapat Dia excited Dia nge-upload Jadi dia bukan Beli karena Di endorse oleh artis Tidak Karena dia adalah Artis-artis Youtubenya nanti Oh gitu ya Nah Kemasan Biasa aja Jadi endorser saya hilangkan Tapi ada satu Yang hilang disini Ini sudah dikurangi Ya Kurangi Ya Hilangkan Betul Lebihkan Ada yang kurang Apa Tadi Kategori baru Anda mencintakan Medan perang baru Yang gak dimiliki oleh orang lain Atau kompetitor Anda Anda menang bersaing Betul Gak bisa dibandingkan Itulah yang disebut Namanya Blue Ocean Paham Oke baik Saya lanjutkan Kalau gak paham Hilang ya Angkat tangan Nah ini grafiknya Seperti ini nih Bahan Jahitan Model Ini Skor ya Ini A Ini B Ini C Ini Anda Oke ya Bahan Semua oke Ini seperti ini Grafiknya Ini Anda buat grafiknya Seperti ini Anda harus membuat grafik Yang dimana Tempat mereka bolong Itu harus Anda isi Kan begitu loh Nah Baru nanti Anda Membuat sesuai dengan Research gitu loh Membuat produk sesuai dengan research Nah ini bagaimana menang bersaingnya Ini taruh sebelah sana Ini oke ya Ini sebelah sana Celahnya dikit Kita taruh sebelah sini Ya Yang gak ada Ini yang gak ada sebelah mana Oh paling ujung nih Ya Tetap model Berkualitas model Tapi ini ada pesaingannya sama ini Tapi gak bisa dibandingkan sama ini Kenapa Karena dia gak pake endorser sama sekali Dihilangkan Dilebihkan di customnya Paham gak Harga Harganya bisa lebih murah Tapi tidak paling murah Ngerti ya saya maksud Ngerti ya Nah ini strategi Blue Ocean Oke Kuncinya simpel aja Kurangi Hilangkan Yang kurang penting Ciptakan Lebihkan Lebihkan Ciptakan Yang diinginkan oleh target Pasar Anda Oke ya Saya lanjutkan Blue Ocean Strategy Pada dasarnya Tetap membidik pasar potensial Bukan sleeping market Tapi potensial market Artinya apa Pasarnya sudah ada Bukan mengedukasi pasar baru Pasarnya sudah ada Tapi Dia membuat kriteria baru Yang tidak dimiliki Oleh kompetitor Bicara masalah kriteria Anda nanti boleh nonton video saya Judulnya Simply Marketing Channelnya sama Youtube.com Garis miring Yuk bisnis Simply Marketing Anda cek Nah itu nanti berbicara tentang Kriteria dan hirargi Oke ya Saya lanjutkan Baik ya Nah ini Bahan Bahan seperti ini Tak seperti ini Untuk cewek atau cowok? Cewek? Cakep Pak? Oke? Baik Mau beli? Pertanyaan saya Bahannya apa? Kulit Bagaimana? Apakah Anda bisa membedakan kulit Sama sintetis Kak? Siapa disini yang bisa membedakan Kulit Asli Sintetis Sama PU ladder Sekarang ada istilah baru soalnya Pull up ladder Bisa bedain? Gak bisa Kalau Anda gak bisa bedain Berarti Anda target pasarnya dia Ya Saat saya ketemu sama Yang punya Dia bawain tas Kemudian saya langsung lihat Aku boleh lihat Saya bawa Saya cium Tasnya bukan orangnya Tasnya saya cium Saya bilang gini Kamu ngerti banget target pasarmu Kenapa? Target pasarmu wanita Dan kebanyakan wanita Tidak mengerti bahan Saya aja Yang Sebetulnya cukup mengerti bahan kulit Kecolongan Pernah kecolongan Gara-gara ada tulisan PU ladder Saya baru ngeh PU ladder itu Ternyata singkatan Dari pull up ladder Dan ternyata itu bukan ladder Kurang aja gak Cina ini Ya Ini Iya ini baru dari Cina Ini teknologi Cina nih Dia bisa membuat Bahan kanvas Dilapisin sama Kayak kulit Kayak kulit Jadi kimia gitu loh Hebat banget ya Ya sama seperti Cina Bisa membuat telur loh Kayak asli Ya Bisa membuat kubis dulu Anda tau kan Ya Itu Cina Nah jadi anda Anda gak ngerti Jadi pasarnya dia Apa itu Dia membuat Kalau bahan yang seperti gini Bahan kulit Untuk model seperti ini Harganya berapa Satu juta ke atas Nah dia jual dengan harganya berapa Enam ratus ribuan Ya Keren modelnya Rapi jahitannya Ya Harganya terjangkau Bahan Buat cewek Gak penting kulit Kenapa Karena justru kalau bisa Jangan kulit Terlalu awet Gak baik buat mereka Betul Ya Cewek itu Terlalu awet Gak baik Kalau bisa mas Kalau bisa yang setahun sekali rusak mas Biar aku bisa beli lagi Betul Betul Gitu Siapa disini yang tasnya Lebih daripada satu Angkat tangan Lebih dari satu Tasnya Yo KB Angkat tangan biasanya Cewek Oke ya Saya lanjutkan ya Cakap ya Ini adalah video Kisah nyata tentang Chanel Oke Ini adalah film Kisah nyata Chanel Siapa yang tau Chanel Angkat tangan Chanel Merk apa itu Chanel Hah Merk Truck Ya Jadi Chanel Ini adalah kisah dari Chanel Chanel itu Produk pertamanya apa Ada yang tau gak Hah Produk pertamanya apa Chanel Chanel Tas Betul Bukan Jam Bukan Baju Bukan Nah ini adalah produk pertamanya Chanel Jadi dia Buat produk pertamanya Tidak sengaja Ya bahkan dia nyeplos pada saat itu Belum ada tokonya Jadi apa yang dikatakan oleh Chanel Ya Nah ini Chanel bilang begini Jadi dia merancang semua desainnya Berdasarkan apa yang dibutuhkan Kalau gak diperlukan Artinya mubadir Ya Setiap kali anda membuat suatu lekukan Membuat suatu penambahan kain Ya Tanyakan duluan Diperlukan gak Customer anda tau dan peduli gak Kata-katanya itu lagi Tau peduli gak Penting gak buat mereka Jika gak Gak menambah nilai tambah Ngapain itu pemborosan namanya Betul Ya lanjutin ya Nah Kata-kata kedua Seni dari fashion Terletak pada bagaimana Ia dapat menciptakan ilusi Ya Ilusi dia bilang begitu Ya Yang ketiga Yang ketiga Jenis bahan bukan hal yang terpenting Ya Atau bahan yang penting Yang paling penting adalah Bagaimana bahan itu terlihat Kenapa Karena gak banyak orang yang Ngeh Tentang masalah bahan Paham ya Perkatanya dia pada dasarnya Punya dasar Si Chanel ini dia bilang gitu Kenapa Karena survey Atau research Banyak orang gak ngerti Makanya waktu itu Chanel Pernah Pas belanja bahan Ini di film yang lain Satu film Coco Chanel Ada satu film lagi Ya tentang Chanel juga Pas dia belanja bahan Dia nunjuk Ini berapa Sekian Ini berapa Sekian Ini berapa Sekian Sekian Mahal semuanya kan Terus Chanel ditanya Kamu mau yang berapaan Mau yang murah Terus Chanel bilang Ada Ada Itu bahan kaos Dia bilang gitu Berapaan Sekian Kamu punya stok berapa 50 bal Aku ambil semuanya Dia ambil semacam Chanel Dan dijadikan dia Celana kulot Bahan kaos Kenapa dia buat celana kulot Pada saat itu Orang tidak terbiasa Pakai celana Cewek Itu gak bisa terpakai Pakai celana itu gak biasa Kayak tabu gitu loh Di zaman dulu Orang harus pakai rok Kayak tadi itu loh Melingkar-lingkar kan Zaman dulu seperti itu Terus Chanel melihat Ini pas lagi Zaman transisi perang Antara perang Juga Bekerja Di industri Nah cewek pun juga bekerja pada saat itu Gimana ya Dia membuat sesuatu yang Berfungsi Double itu Kalau ada perang Bisa lari Kalau tadi perang kan susah kan Kaburnya Berarti minta ampun kan Begitu loh Nah dia buatlah celana kulot Prok Tapi ada belahan tengahnya Supaya larinya gampang Kerjanya gampang Ya Itu Chanel Membuat berdasarkan fungsinya Oke ya lanjut Nah Fashion adalah ciri khas Yang tampak Bukan Bukan yang dikenakan Sedikit dari orang Seperti saya Jadi jangan anda membidik pasar kayak saya Ini sedikit banget Tapi saya Adalah orang yang loyal terhadap Merak Paham ya Jadi kadang-kadang ada orang yang kayak saya Saya ngerti Tapi orang kayak saya sedikit banget Jika membidik orang kayak saya Repot Masalah fashion Ya Kenapa Ya itu Jahitan Harus rapi Begitu Ini harus begini Ya itu sedikit Ya Kalau jual harganya murah Susah Oke ya Lanjut Nah ini Contoh ya Merk namanya Gadiza Gadiza pada dasarnya Dia memiliki Beberapa merek Atau disebut namanya Brand management Mereknya adalah Satu Gadiza Kedua mereknya adalah Rossi Rahmadi Ketiga dia buat merek namanya Warna hitam tadi itu Yang keempat dia buat merek namanya Little Tallulah Untuk anak Oke ya Dia buat seperti ini Anda lihat ya harganya berapa 3,7 juta Dan tidak ada coretnya Rossi Yang namanya Rossi Rossi Rahmadi ini Dia menjual Dari 100% Katakanlah Misalkan Dia satu bulan itu menjual Seribu potong Anggap aja Seribu Pakaian Hanya 200 Atau 20% Kalau seribu 200 piecesnya Yang diskon Yang 800 pieces Tidak diskon Dan harganya Murah loh Ini yang merek Rossi Rahmadi Itu 3,7 juta Tidak diskon Dan laku keras Lah kok bisa Iya gak Mas aku aja jual 370 ribu Tidak diskon 50% aja Tidak laku Iya gak Itulah merek Maaf Branding Ya bukan merek ya Branding Kalau orang sudah dengan Brandnya sudah sangat kuat Ditanamkan di benak konsumen Gak akan nengok Meskipun kanan kirinya diskon Saya ambil contoh Ya Kalau saya mau beli celana Ini ada Berarti celana saya kan kargo gini kan Banyak kantong gitu kan Saya beli cuma 2 merek Merek watch out Sama merek Camel Watch out buatan Indonesia Camel buatan luar Kalau di ujung sana adalah Counter watch out atau camel Di kanan kiri merek yang lain Meskipun diskon 20% 30% 50% 70% Sampai 120% pun 120% Nanti saya beli Dikasih duit Enggak pakai duit Dikasih duit Dikasih barangnya Saya enggak mau Sombong banget mas Iya Bukan masalah apa Kalau saya dikasih sesuatu Dan enggak saya pakai Itu mau badir Iya enggak Mau badir buat saya Mas kan bisa kasih ke orang lain Enggak Mendingan orang lain aja langsung beli Iya Kenapa Kalau enggak saya pakai Jadi mau badir buat saya Nanti jadi Menaikkan konsumsi yang tinggi Saya suruh endorse Misalkan Suruh endorse Dibayar Enggak mau saya Kenapa Karena saya maunya Nging endorse-nya itu Tulus Saya seneng Saya ngomong Enggak seneng Saya ngomong juga Enggak seneng Saya juga ngomong Saya lanjutkan Jadi Bicara masalah Rosi Saya juga membuat artikel Tentang namanya Ciri khas Saya tuliskan tentang Ciri khasnya Rosi Rahmadini Seperti apa Dan memang Dia punya ciri khas yang sangat kuat Yang sehingga itu memperkuat brand dia Kenapa? Karena branding Atau brand itu sendiri Kalau mau kuat Dibangun oleh Diferensiasi Yang kuat Kalau kita Diferensiasinya Enggak kuat Dibandingkan Satu sama Lainnya Paham ya? Anda jualan Jeruk gitu kan Kalau jeruk Anda Enggak bisa dibandingkan Satu sama yang lainnya Artinya Anda dianggap Komoditas Hal yang serupa Anda ngomong Anda jualan hijab Tapi pertanyaan saya Simple Kalau hijab Anda Dipakai sama orang lain Anda tahu gak Itu hijab Anda? Oh tahu mas Pertanyaannya lagi Kalau hijab Anda Dipakai sama orang lain Orang lain Tahu gak itu Merk Anda? Ngerti gak? Belum tentu ngerti Ya Maksudnya Belum tentu Orang itu paham Bahwa itu adalah Merk A Merk I Kenapa? Karena tidak ada Perbedaan dibandingkan Yang lain Ngerti gak? Teman paham ya? Nah Saya pernah ya Bicara masalah Omset nih Saya datang ke suatu perusahaan Yang omsetnya ini 45 miliar Distro Jualan kaos Celana Merknya tak Kalau saya sebut Mesti Anda ngerti Terkenal Dia punya beberapa Merk Sebut aja Anu 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 ABC Nah Saya datang Dan saya ketung Sama manager Atau GM Pemasarannya Saya pakai kaosnya Mereka Dan saya tutupin Merknya Saya tanya Ini merknya Ini merknya yang mana Pak Dia bingung Ini merk kita Loh Bapak aja gak ngerti Kalau ini merk Bapak Ini merk Bapak Pertanyaan saya Bapak ngerti gak Ini merknya Mana Terus dia bilang Apa? Enggak Pak Kalau Bapak gak ngerti Merknya yang mana Bagaimana Bapak membuat Portofolio brand Ini yang saya sebut Namanya Brand DNA Harusnya begitu DNA Suatu brand Harusnya begitu Bisa mengidentifikasi Perbedaan masing-masing Harusnya begitu Nah Ini Begitu Dia tidak bisa mengidentifikasi Apa yang saya katakan Saya berani tebakan Saya berani tebakan Bapak setiap bulannya Selalu makan Sebenarnya Promo diskon Kalau gak ada promo Dropnya pasti jauh Iya masih Saya berani jamin Ya Produk Bapak Kalau diberhentikan Promosinya Dan gak ada Endorsernya Gini Betul mas J Itu permasalahan kita Terus dia tanya Jadi masalahnya Gimana mas J Yaitu Bapak tidak bisa Mengidentifikasi Artinya Bapak aja Yang menciptakan Tidak bisa mengidentifikasi Perbedaan satu sama yang lain Apalagi Konsumen Ngerti gak Paham gak Ya Anda jualan tas Jualan batik Jualan apapun itu Ya Anda ngerti gak Perbedaannya dibandingkan sama yang lain Oh ngerti mas Anda ngerti Konsumen ngerti gak Melihat sekilas Pelanggan Anda Tuh bisa ngerti gak Belum tentu Ya Kalau saya Kenapa ini ya Saya contoh sederhana Kaos nih Saya membuat kaos Kopdar Tiap tahunnya saya buat kaos Kaos saya mesti Modalnya seperti gini Gak akan saya lepas Mesti Namanya unfinished Ya Ini kalau ditarik-tarik begini Baru Melinting-linting kan Orang lihat Bicara saya Loh mas Ini semuanya jahitannya gitu Semua jahitannya begitu Untuk apa Ciri khas Supaya orang lewat Itu yuk bisnis Ngerti ya Meskipun saya gak jualan kaos loh Dalam arti Ini kan saya pakai Cuma untuk pada saat Kopdar Jadi saya ganti kaos Setahun sekali Ya belinya setahun sekali Ya hemat lah Nah besok saya ngeluarin Dua desain lagi Dua desain Tau pada saat Kopdar besok Dan terbatas Nah Kaos Celana Saya ngerti banget Celana saya Ya begitu Saya Orang pakai celana Merk camel Insya Allah saya Langsung bisa menebak Itu camel Sepatu Saya insya Allah Bisa membedakan Dari jarak Sekian meter Gini aja Dua meter Tiga meter Sepatu itu Merknya Adidas Nike Reebok Ya Atau Skechers Dari liat Sol nyatok Kenapa? Karena saya melihat Pola Yang memang ada Contoh Skechers Adalah sepatu Paling nyaman Tapi kakinya Mesti paling jeber Modalnya Elek Perhatiin deh Ya Tapi Solnya Paling empuk Ya Terus Di bagian tengahnya Maaf ya Kita angkat ya Tengahnya ini Bagian tengah Kurva tengahnya itu Yang tengah kaki Itu dia Paling jeber Makanya Enggak cakep Modalnya Tapi paling nyaman Yang paling kecil Di antara merek-merek itu Adidas Anda boleh Cek Makanya Adidas Modalnya cakep Dipakai Kurang nyaman Saya ngomong Nah Ini Anda perhatikan nanti Ada perbedaan Salah Benar? Enggak ada Salah Enggak benar Justru itu yang benar Membuat diferensiasi Untuk target pasar Yang berbeda-beda Paham ya? Jadi Adidas Orang yang memikirkan Gaya Tidak Gak benar-benar Masalah kenyamanan Dan kakinya Cenderung Tengahnya ramping Kau kaki saya Kejeber Jadi gak cocok Pake itu Naiki Naiki di tengah Gak sederhana Cempit Lebih kecil Daripada Skechers Modalnya Lumayan cakep Kan begitu Jadi ini Masing-masing ada Diferensiasinya Nah kita pas mendesain Suatu produk Punya seperti itu gak? Kalau gak Gak kuat DNA-nya Gitu ya DNA ya Kayak ya Nah Jadi pertanyaan seperti itu tadi kan Jadi apakah pelanggan anda Akan tetap loyal Pada saat tetangga anda Memberikan diskon Gitu loh Jika iya Berarti Brand anda kuat Jika tidak Brand anda Belum kuat Gitu loh Lanjut Omset Bukan ukuran kuatnya Branding Tapi Selling Kalau anda Promosi terus Menerus Promosi terus Menerus Diskon terus Menerus Itu selling Itu promotion Ya Belum masuk Karena branding Kalau brand tadi itu Anda berhentiin Promosinya Berhentiin sellingnya Orang masih nyari terus Dan tanpa diskon Itu branding kuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton